Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa Fisip Untad. Ini adalah tutorial untuk self-enrollment ke dalam mata kuliah yang ada di LMS Fisip Untad. Silahkan simak tutorialnya. Pertama-tama yang harus teman-teman siapkan adalah enrollment key yang akan diberikan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan kepada teman-teman sekalian. Jika belum memilikinya, silahkan tanyakan kepada dosennya. Kemudian, teman-teman juga harus sudah memiliki user dan password. Jika belum memiliki, silahkan hubungi admin atau dosen mata kuliah. Selanjutnya, silahkan buka browser masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian, silahkan ketikkan alamat website Fisip Untad melalui fisip.untad.ac.id. Kemudian, pilih menu akademik, lalu pilih LMS. Selanjutnya, klik Login. Lalu, silahkan isi username dan password masing-masing. Selanjutnya, klik Login. Selanjutnya, silahkan pilih menu Site Home. Kemudian, akan tampil mata kuliah yang ada di LMS, seperti tampilan berikut. Untuk memudahkan, silahkan pilih salah satu mata kuliah. Kemudian, klik Courses. Kemudian, silahkan periksa program studi Anda. Di sini, saya menggunakan contoh. Misalnya, program studi S1 Ilmu Komunikasi. Kemudian, akan muncul semester. Di sini, saya ambil contoh semester 2. Maka, akan tampil seperti ini. Kemudian, di bagian atas, ada Search Courses. Kita tinggal ketikan nama mata kuliah, atau kata kunci dari mata kuliah yang akan kita cari. Misalnya, bahasa Inggris. Maka, kita tinggal ketik Bahasa Inggris. Kemudian, pencet tombol pencarian. Maka, akan muncul mata kuliah Bahasa Inggris. Pilih kelas yang Anda maksud. Kemudian, masukkan enrollment key-nya. Lalu, tekan tombol Enroll Me. Seperti yang ada di layar. Demikian tutorial self-enrollment yang bisa saya bagikan kepada teman-teman mahasiswa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.